Puncak musim hujan telah terjadi secara merata di Provinsi Jambi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG meminta masyarakat untuk waspada pada cuaca ekstrim. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Provinsi Jambi, Ibnu Sulistio, menyebutkan, Provinsi Jambi telah memasuki puncak musim hujan. Masyarakat diminta untuk waspada, khususnya di daerah perbukitan seperti di wilayah Kabupaten Bungo, Merangin, Sarolangun, Kerinci, dan Tebo. Pasalnya, daerah tersebut kerap terjadi longsor saat musim hujan. Kepala BMKG, Ibnu Sulistio, mengatakan puncak musim hujan akan terjadi dua kali, diantaranya rentan waktu Desember hingga Januari dan Maret hingga April 2024. Sementara itu, dalam satu pekan terakhir, Provinsi Jambi masih akan diguyur hujan lebat secara merata. Khusus di Provinsi Jambi, bahwa pada Desember 2023 dan Januari 2024, itu menjadi puncak musim hujan pertama di Provinsi Jambi. Sehingga masyarakat harus memaspadai potensi cuaca ekstrim yang ditimbulkan terkait puncak musim hujan. Antara lain, dari angin kencang, genangan, banjir, tanah losor di pegunungan tinggi, dan juga berkurang jarak pandang. Untuk potensi hal dari seluruh wilayah di Provinsi Jambi, akan mendapatkan potensi cuaca, hujan, ringan, hingga lebat. Namun, ada beberapa wilayah yang mempunyai potensi hujan lebih dari 150 mm perdasarian, yaitu di wilayah sebagian besar, wilayah Kabupaten Bungo, Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarulangon, dan sebagian wilayah Kabupaten Tepun dan Kabupaten Matahari. Sehingga wilayah tersebut harus lebih diwaspadai, khususnya oleh masyarakat atau pemerintah daerah di lokasi tersebut. Selain tanah longsor, masyarakat juga diminta untuk mewaspadai adanya banjir bandang, genangan air, dan angin kencang. Terima kasih telah menonton!